Di sinilah jutaan tahun lalu sungai Bengawan Solo yang sangat terkenal pernah mengalir dan bermuara ke pantai selatan Jawa. Mengapa lalu jalur alirannya bisa berubah menuju ke Laut Jawa saat ini? Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Jalurnya bisa menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan kondisi alam yang terlambat mendapatkan sinar matahari dan hal itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga setiap harinya warga tetap pergi ke ladang untuk melakukan aktivitas pertanian seperti biasanya dan inilah cekungan yang dinamakan sebagai cekungan batu retno dahulu ini merupakan sebuah aliran sungai yang berhulu di sekitar Giriwoyo Wonogiri dan bermuara di pantai selatan samudera Hindia alur sungai purba ini merupakan jejak sungai kekelok yang dulunya mengalir dengan energi rendah alur sungai purba sejenis ini juga ditemukan di sebelah barat dan timur dari alur sungai purba sadeng hal itu menunjukkan bahwa semasa ketiga sungai purba ini masih aktif daerah sekitarnya merupakan dataran rendah yang sedikit miring ke arah selatan cekungan batu retno membentang luas di selatan Wonogiri sampai ke Giri Tontro dan batu retno terletak di tengahnya dusun Watawati terletak di arah barat dari cekungan ini cekungan ini dikelilingi perbukitan yang umumnya dibentuk oleh batuan hasil kegiatan gunung api dan juga batu gamping endapan kuarter berketebalan tipis yang menutupi cekungan ini umumnya berupa lempung hitam dan juga pasir halus cekungan ini juga dikenal sebagai aliran sungai Bengawan Solo Purba pada saat terjadi erupsi gunung lau tua terjadilah penyumbatan aliran Bengawan Solo ini oleh endapan lahar di kota Wonogiri suatu waktu, sumbatan lahar itu berhasil dibobol oleh aliran Bengawan Solo hingga terjadilah banjir besar yang mengenangi sebagian besar lembah Bengawan Solo ini akibatnya berbagai jenis flora dan fauna yang berkembang di lembah Bengawan Solo pun punah pada banjir berikutnya, bangkai flora dan fauna termasuk berbagai jenis binatang dan manusia purba ikut terbawa ke hilir sangat mungkin, fosil manusia purba dan berbagai jenis binatang yang terdapat di teras Bengawan Solo Purba terbawa oleh banjir yang terjadi belakangan ini Terima kasih telah menonton! Interpretasi sementara dari beberapa ahli alur sungai purba dan beberapa sungai purba di sekitarnya semasa aktif merupakan sistem sungai mengalir pada dataran rendah yang sedikit miring ke arah selatan Karena pengangkatan pegunungan selatan hingga sistem sungai ini berubah arah ke utara Kegiatan gunung lau menghasilkan lahar yang menyumbat sehingga terjadilah genangan luas sebagai cekungan batu retno Sebelum masuk ke wilayah dusun Watawati, jalur yang dilalui berada di hutan jati yang sangat asri Meski di musim kemarau ini jelas tampak kekeringan melanda di sana-sini tapi masih terlihat banyak ladang pertanian yang baru saja ditanami Sungai Bengawan Solo saat ini adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa Sungai ini memiliki panjang 548,53 km dan melintasi dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan juga Jawa Timur Sungai Bengawan Solo memiliki hulu di lereng gunung lau dan mengalir melintasi berbagai kota besar seperti Wonogiri, Solo, Ngawi dan juga Bojonegoro sebelum akhirnya bermuara di Laut Jawa Namun ternyata dulunya sungai Bengawan Solo punya aliran yang berbeda dengan aliran yang sekarang Bila di zaman sekarang Bengawan Solo mengalir ke utara diperkirakan 4 juta tahun yang lalu sungai itu mengalir ke selatan dan bermuara di Samudera Hindia Namun keberadaannya hilang akibat pergerakan lempeng Indo-Australia Sungai Bengawan Solo purba dulunya membentang sejauh 20-an km Karena pergeseran lempeng sungai itu mengering dan akhirnya menghilang sejak 4 juta tahun silam Dan disinilah jejak aliran sungai itu masih bisa ditemukan hingga kini Salah satu tempat yang masih bisa dilihat dari adanya bukti peninggalan sungai Bengawan Solo purba adalah di kawasan Gunung Sewu ini Disinilah lokasi yang terdapat kawasan Cekungan dan menjadi bekas aliran sungai tersebut Cekungan itu kemudian berakhir di kawasan Pantai Sadeng yang kini menjadi kawasan wisata Cekungan ini memanjang dari Pantai Sadeng ke kawasan Waduk Gajah Mungkur yang memiliki topografi berupa dataran bergelombang dengan ketinggian lebih dari 150 hingga 175 meter di atas permukaan laut Dilansir dari geo.web.id Batuan dasar Cekungan Batu Retno terdiri dari persilangan antara batuan gamping fragmental dengan kalkarnit dan juga kalsilutit Kini bekas aliran Bengawan Solo yang berada di dasar Cekungan Batu Retno menjadi lahan yang sangat subur banyak warga yang memanfaatkannya untuk bercocok tanam termasuk warga dusun Motawati Seperti sudah dijelaskan tadi menurut beberapa data perubahan aliran sungai Bengawan Solo Purba disebabkan oleh adanya pengangkatan tektonik Pada sekitar 4 juta tahun silam lempeng Australia menghujam ke bawah lempeng Eurasia karena masa jenis lempeng Australia lebih berat daripada lempeng Eurasia sehingga terjadi zona subduksi atau zona penun zaman Akibatnya lempeng Eurasia yang masa jenisnya lebih ringan menjadi terangkat ke permukaan Proses penun zaman itu membuat terjadi pengangkatan daerah perairan laut dangkal yang penuh dengan terumbu karang dan juga koral Daerah perairan laut inilah yang kemudian membentuk daerah Kars Gunung Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Wonogiri hingga ke Kabupaten Pacitan Pengangkatan daerah tektonik itulah yang menyebabkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengarah ke selatan menjadi terpendung Alirannya kini kemudian berubah mengarah ke utara menuju Laut Jawa melewati jalur lipatan Pegunungan Kendeng dan juga Pegunungan Rembang Sungai itulah yang kemudian membentuk aliran sungai Bengawan Solo yang kini dikenal Berdasarkan hasil penelitian kehidupan manusia purba wilayah yang dulunya menjadi aliran sungai Bengawan Purba ditemukan banyak peninggalan prasejarah Di sana juga banyak ditemukan fosil-fosil seperti penemuan sisa makanan manusia purba dan juga gua-gua tempat mereka tinggal Selain itu menurut warga setempat di tempat itu juga banyak ditemukan fosil binatang laut Sungguh sangat asik memang menyusuri jalur cekungan sambil membayangkan jika dahulu ini adalah dasar dari sebuah sungai yang sangat besar Meski jalannya harus dilalui sama sekali tidak mulus Tapi angin yang segar meski di cuaca terik ini cukup untukku sedikit mengurangi lelah setelah jauh berkendara Sejenak aku pun menikmati suasana di sekitar dusun Wotawati Mungkin di lain waktu aku akan singgah di sore ataupun di pagi hari untuk menikmati kembali suasana dusun Wotawati lebih lama dan dengan suasana yang lebih berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!